Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih teman-teman udah melihat video tutorial saya Yang kesekian kalinya ya, kalau nggak salah ini adalah video ke-12 ya Di video sebelumnya, saya kalau nggak salah itu memberikan tentang Ini ya, integrasi facebuilder dengan getrespon Nah, di tutorial sebelumnya telah saya sampaikan bahwa akan saya buatkan dengan Aweber Integrasi dengan Aweber, tapi ternyata saya gagal membuatnya Karena untuk membuat akun di Aweber itu harus menggunakan credit card Sedangkan saya tidak mempunyai credit card Jadi sekarang di tutorial ke-12 ini, saya ajarkan aja tentang bagaimana Membuat campaign yang diintegrasikan dengan autoresponder, yaitu VioSender Nah, di VioSender ini akan saya tunjukkan nih VioSender ini miliknya teman kita, IM dari Indonesia, yaitu miliknya Mas Purubakuncara Kita lihat dulu paket VioSender-nya Mungkin teman-teman yang keberatan untuk mengambil autoresponder dari luar negeri Seperti Getrespon, Aweber, itu bisa mengambil miliknya Mas Purubakuncara ini Dengan webnya yaitu VioSender.com Teman-teman bisa lihat disini ada harganya ya Kita lihat harganya Untuk price list-nya disini berapaan ya Ntar, disini ada beberapa paket Ada VS1, VS2, VS3 Disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman Disini ada yang per tahun, per bulan Ada banyak pilihan deh disini Dan disini emailnya juga banyak Unlimited jumlah subscriber juga disini banyak sekali nih Murah sekali disini, sangat murah lah Untuk hitungan yang mungkin masih baru akan belajar untuk mengelola list building List email, ini sangat mendukung sekali untuk layanan autoresponder lokal Sekelas VioSender ya Dan beberapa mas tah lain juga menggunakan VioSender Saya lihat teman-teman seperti Mas Naldi Pulusi itu juga menggunakan VioSender Kemudian kalau nggak salah Um Rudi Maya juga menggunakan VioSender Itu kita bisa tanya-tanya aja bersama mereka Kebetulan tadi saya juga bisa mengakses VioSender milik Mas Naldi Dan disini akan saya buatkan langsung tutorialnya Baik langsung aja saya menuju ke FaceBuilder lagi Di FaceBuilder ini disini saya menggunakan VioSender Integrasinya akan saya contohkan Yang pertama kita harus lakukan adalah membuat campaign terlebih dahulu di dalam FaceBuilder Disini saya akan membuat campaign Misalkan campaignnya campaign VioSender Kemudian disini kan banyak nih template-nya Saya pilih ini aja deh Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman sebelum klik tanda plus tadi Itu dimasukkan dulu namanya Biar bisa untuk ditambahkan template-nya Nah disini udah ada autoresponder-nya Kita klik enable name Kemudian disini saya atur terlebih dahulu Redirect URL-nya di Google aja deh Kemudian udah ya Ini kan hanya contoh tidak perlu saya edit Kemudian langsung aja disini saya publish Setelah saya publish disini langsung aja Saya menuju ke dashboard terlebih dahulu Jadi disini kita udah mendapatkan linknya ya Udah terpublish Ini direct linknya Kemudian Bagaimana caranya agar bisa terintegrasi dengan VioSender Sedangkan di VioSender ini tidak ada pilihan untuk Ini ya Untuk menggunakan VioSender Tidak ada pilihannya Tapi tidak masalah Disini ada pilihan yaitu Autoresponder-nya Disini kita klik Dipilih autoresponder ini Kemudian dipilih autoresponder Disini dipilih yang other Nah ini yang other Disini tinggal memasukkan Forum HTML-nya Kita buat terlebih dahulu Form HTML-nya Dari VioSender Di dashboard-nya Disini saya membuat Autoresponder terlebih dahulu Misalkan seperti ini Jadi jika teman-teman memakai VioSender Kurang lebih tampilannya seperti ini Sama Kemudian disini saya akan membuat Autoresponder terlebih dahulu Kemudian Saya menggunakan nama Misalkan Facebuilder Facebuilder Oke Kemudian Nama pengirimnya Misalkan nih Digital Product Sell Emailnya Admin Nah ini saya saja deh Gak apa-apa Kemudian sudah selesai Disini langsung set up now Disini ada keterangan Autoresponder Facebuilder At Ar.VioSender.com Telah berhasil dibuat Anda harus memverifikasi email anda Disini saya akan masuk ke email saya Ini adalah email saya Disini sudah ada Aktivasi Autoresponder nya Kemudian disini saya aktifasi Jadi jika teman-teman menggunakan Aktifasinya Silahkan langsung diaktifasi Ke email nya Sekarang saya login ulang Oke Saya login ulang Disini Langsung aja Sudah selesai Saya login ulang Disini sudah muncul Facebuilder Sorry Facebuilder At Ar.VioSender.com Dipilih Nah Disini masih belum mendapatkan Autoresponder nih Disini Langkah pertama Setelah membuat Autoresponder nya Disini membuat Optin form Nah Disini optin form nya Yang basic Dipilih yang basic Kemudian disini Email dan nama Sudah termasuk Berarti sudah selesai Misalkan teman-teman nih Memasukkan Nomor hp Kemudian kode post Terserah deh Banyak Disini ada pilihan option nya Saya disini Memasukkan nama dan email aja Kemudian langsung lanjut Nah Disini Sudah selesai nih Kita sudah mendapatkan Form HTML nya Tapi ada yang perlu dirubah Disini ada keterangan Bahwa silakan diganti Mysite Mysite .htm Dengan nama web Dimana kode optin Ini anda letakkan Nah Ini dia yang perlu diganti Disini kita ganti terlebih dahulu Masuk ke facebuilder lagi Kemudian disini Dicopy link nya Link Campaign nya tadi Kemudian masuk ke Autoresponder lagi Disini Kita paste disini Nah Kita paste Sudah Disini jadi link dari Ini ya Apa Campaign dari facebuilder tadi Sudah selesai Disini setelah itu Kita copy Oke Kita copy Kita paste disini Kita masukkan Autoresponder Kemudian Disini saya pilih Other Kemudian saya masukkan Nah langsung muncul Secara otomatis disini First name Disin name Kemudian email Disin email Kemudian jangan lupa di cintang HTTPS SSL Kemudian kita klik save Setelah itu Disini sampai Sampai disini belum selesai ya Kita baru selesai membuat Optin form nya aja Sekarang kita membuat Forum Sorry Auto message nya Auto follow Atau Balasan email otomatis Nah disini kita buat Email otomatis nya disini Pengaturan pesan Kemudian pesan auto follow Nah disini kita buat pesan baru Buat pesan baru nih Buat pesan baru Kemudian saya pilih jenisnya HTML aja Kemudian Kemudian misalkan nih Subjek judul email nya Misalkan selamat datang Di member area Misalkan nih Kemudian email nya apa ya Bentar Saya carikan disini aja deh Bentar ya Misalkan gini Oke Misalkan Misalkan Apa ya Misalkan Nah ini aja deh ya Pakai dummy text Pakai dummy text Bentar Kita tunggu Agak lemot nih Jaringan saya Jadi Kita tunggu aja Lamaan ya Bentar Lumayan lama Nah ini dia Dummy text nya Udah Saya copy Kemudian Disini saya paste Saya copy lagi Saya paste disini Udah Save message Oke Udah selesai Kembali ke pengelolaan pesan Disini udah ada pesannya Nih Pesan Disini jenis HTML Udah selesai Sekarang kita tes Kita tes Masuk ke link Dari campaign Yang telah Saya buat tadi Oke Disini saya masukkan Misalkan Aku Ganteng Nah Kemudian email nya Apa ya Saya deh Saya Oke Kemudian kita submit Udah Kita tunggu Redirect ke google Udah bener nih Kalau udah gini Berarti udah jalan Sekarang Saya masuk ke Email saya Nih Udah masuk Please confirmation Your registration Disini saya registrasi Saya confirmasi Udah selesai Your subscribe Has been activated Udah selesai Kemudian Disini udah masuk nih Digital product sale Sesuai namanya Kemudian Subject email nya Selamat datang di member area Udah Eh Sorry sorry Salah ketik tadi Selamat di member area Sorry Kemudian disini Udah ada ya Ini adalah pesan Yang saya buat tadi Udah Gitu doang Maksudnya Setting nya gitu doang Ini adalah Autoresponder nya Udah selesai Maksudnya udah Beres deh Kayak gitu doang Jadi teman-teman Yang memakai View sender disini Bisa langsung Praktek ya Bisa langsung Menggunakan View sender nya Untuk Di integrasikan Dengan Fish builder ini Baik Saya rasa udah cukup Untuk tutorial dari saya Udah lumayan lama ya 11 menitan Saya rasa Sampai disitu Sampai disitu Saja dulu Untuk tutorial Kedua belas ini Terima kasih Teman-teman Udah melihat Video saya Jangan lupa Action Praktek terus Digunakan Tool-tool dari saya Termasuk Bonus-bonus dari saya Sangat mendukung Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh